Bujukan gambar lukisan jilid 20. Perahara kitab Lekeng Kun Pou. Tionghoa mengawasi tajam. Apakah kau orangnya Tok Baklao Kaai Iyatana? Tertawa dingin Jongos Tektiron itu mengangguk. Apakah malam ini Tok Baklao Kaai datang kemari Tionghoa tanya pula. Jongos itu menggeleng kepala, metu dia mendelik saking menahan sakit. Tionghoa tertawa pula, cepat sekali ia menotok jalan darah hehehe dari Jongos itu, yang lantas roboh tanpa berkutik lagi. Setelah itu dengan mesengibas tangannya, Tionghoa memadamkan api hingga kamarnya menjadi gelap petang, cuma rembulan yang menyinarkan luar jendela. Kesunyian pula lantas menguasai kamarnya itu. Lewat jam tiga, bintang-bintang mulai jarang dan si putri malam sudah berkisar rendah ke barat, sinarnya ayu. Rumah penginapan pula menjadi sepi. Justeru itu di luar jendela terlihat berkelebatnya empat bayangan orang. Satu bayangan mendekati jendela, untuk memasang telinga, dia tidak mendengar apa-apa, maka dia memberi isyarat kepada tiga kawannya. Ketiga orang itu menghampirkan, lalu berempat mereka berlompat masuk ke dalam jendela. Kamar tetap sunyi, apa yang terdengar ialah mirip suara kutu yang halus. Selang beberapa saat di luar jendela terlihat lima bayangan lain, yang lompat masuk dari luar tembok pekarangan. Mereka mengawasi ke kamar Tionghoa, kelihatan mereka curiga. Heran kenapa mereka tak nampak kata yang satu, mungkinkah mereka roboh? Tak mungkin kata satu yang lain, mustahil mereka dapat dirobohkan tanpa suara apa juga? Mereka bersangsi sekian lama, lalu dua antaranya lompat masuk di jendela. Tiga yang lain menantikan, meti mereka diarahkan ke jendela itu. Sekonyong-konyong terlihat sinar berkeredep seperti kilat menyambar, itulah sinar pedang istimewa, menyusul itu ketiga orang itu roboh, kepala mereka jatuh bergelantungan. Mereka lagi memperhatikan jendela tak merasa mereka akan datangnya maut. Dua orang yang lompat masuk ke dalam kamar juga tak muncul pula, mereka tiba di dalam dengan kamar itu tetap sunyi dan gelap. Di luar kamar satu bayangan kecil langsing muncul luntuk bekerja sebat, menyingkirkan ketiga mayat kepojokan, sesudahnya dia kembali ke tempat sembunyinya. Kembali kamar dan pekarangan itu terbenam kalam kesunyian, cahaya rembulan makin lemah, begitu juga sinarnya si saska bintang, meski begitu terlihat cukup nyata ketika satu bayangan lompat turun dari tembok pekarangan. Dialah seorang tua dengan kumis jenggat panjang sampai di dada dan sepasang metu bersinar tajam dan bengis, dia heran dan curiga hingga dia bersangsi, baru kemudian dia menjejak tanah, untuk tubuhnya mencelak tinggi kira dua tembak untuk menerkam ke pojok tembok pekarangan itu. Di pojok itu lantas terdengar satu seruan perlahan. Si orang tua sudah lantas lompat balik, baru saja dia menaruh kaki di luar kamar, atau dari dalam kamar terlihat satu bayangan lompat keluar, menyerang dia, menekan punggungnya. Si orang tua kaget setelah kasip. Tanpa berdaya, dia roboh. Seng pagi telah tiba, matahari sudah muncul dengan sinarnya yang hangat. Kamarnya Tionghoa, begitu juga pekarangan luarnya, tenang sekali. Tionghoa dan In Nyo sudah siap untuk melanjuti perjalanan. En Chien, kata si anak muda, bersenyum, tentu saudara Kong sudah pulang ke Hoa Kie, maka itu baik kita pergi menyusul sekalian kita menjenguk Tok Siesin Leong Kong Lo O Chiam Tve. Di sana kita berpamitan dengan saudara Kong setujukah kau. Ini ma mengangguk maka keluarlah mereka dari hotel. Tindakan Tionghoa tenang dan sabar dia bersama si Nona tak menghiraukan banyak mat mengawasi dengan perhatian, bahkan ada yang kasak kusuk. Kalau Tionghoa gemar bersenyum, si Nona berdiam saja. Di luar hotel, Jongo sudah sedia dengan kuda mereka, dari itu tak ayah lagi, mereka naik dan berangkat dengan perlahan-lahan. Baru setelah berada di tengah jalan, muda-mudi ini bersenyum satu dengan lain, atau bicara sambil tertawa-tawa. Di luar kota Kui yang sebelah barat, sawah ladang nampak di kiri dan kanan, pohon-pohon padi bergelombang di antara tiupan seng angin, gunung hijau memberikan pemandangan indah dan segar, maka itu, bergembiralah muda-mudi ini. Dengan begitu juga, tanpa merasa mereka sudah sampai di Hoa Kie. Kali Hoa Kie terletak di atasan sungai lembeng hao airnya jernih, di pinggirannya tumbuh banyak pohon yang ngeliu, ada pasebannya, ada jembatannya juga. Ada pula tempat terkenalnya, yalah Hong Hao Ociu. Selagi jalan di jalan Hong Hao Ociu, muda-mudi itu melihat seorang tua dengan dandanan sasrawan, dia kelihatan ketar, dia mengawasi bahkan kemudian dia menanyai, Jie Wie, apakah kamu hendak mengunjungi Kong Kiu Hoang? Kalau benar, ikutilah ini kali Hoa Kie sampai kamu melihat sebuah paseban perhentian itulah gili-gili seberangnya Hong Hao Ociu. Cumalah Kong Kiu Hoang tak biasa menerima tetamu-tetamu, mungkin kamu bakal keceleh. Habis berkata, orang tua itu ngeloyor terus. Tiong Hoa heran. Orang tua itu mungkin musuhnya Kong Kiu Hoang, kata ini Ho. Kemudian, ia berpikir sebentar, lalu tertawa, penduduk di sekitar sini tak ada yang tak menghormati orang tua Sikong itu sikap dia itu aneh. Aneh pula sikap Kong Peng Sui, dia berlalu dan sampai sekarang tak juga muncul lagi. Aku percaya sekarang Hong Ho Ciu lagi dilicuti kabut kedukaan. Tiong Hoa melihat kelilingan orang tua tadi sudah lenyap ia heran. Sudah, jangan perdulikan dia kata Inyo. Mari kita maju terus, kalau Kong Kiu Hoang menampik kita, tidak apa kita sudah berlaku hormat terhadapnya, bahkan dengan begitu kita jadi dapat langsung menuju ke Kun Beng. Tiong Hoa akur, ia mengangguk. Maka mereka mengasih kuda mereka jalan terus. Tidak lama, benar saja mereka melihat sebuah paseban Egi 4, di situ tumbuh banyak pohon yang ngeliu, di tengah kali ada sebuah pulau kecil. Itulah dia pulau Hang Ha O O Ciu di mana bangunan rumah seperti ketutupan pepohonan. Keduanya turun dari kuda mereka, habis menambat binatang itu, mereka bertindak ke paseban. Di situ sudah ada tiga orang laki-laki dengan dandanan singsat, romannya Jumawa, matanya bersinar tajam. Mereka itu ketarik kecantikan Emnio, hingga mereka mengawasi saja, sampai si Nona jadi mendongkol. Tuan Tuan, aku mohon tanya, menyapa Tiong Hoa seraya ia memberi hormat. Apakah Tuan Tuan menjadi sebawahannya Kong Tai Hiap? Tiga orang itu duduk tak bergeming, cuma yang mukanya ada tapak goloknya, hingga romannya menjadi bengis menjawab dengan dingin, kalau benar bagaimana? Kalau bukan, bagaimana? Tiong Hoa tidak senang dengan sikap kasar itu, tetapi ia tertawa, meski orang tidak tahu aturan. Kalau orang benar orangnya Kong Hang Kyo Hoa, tak enak apabila ia bentrok dengan mereka itu, malu untuk menemui si jago tua itu, ia berkata pula, Kalau benar, aku minta diwartakan kepada Tai Hiap bahwa aku si orang shili, belum habis kata-kata Tiong Hoa, dia sudah disela. Kamu mau minta bertemu dengannya, bukan katanya kaku, matanya pun mencilak, percuma saja, sahabat Kong Looyako sudah lama tak menerima tetamu, terhadap kamu juga dia tidak dapat membuat kecualian kalau ia mau menerima kunjungan dia tak akan menerima orang tak ternama. Tiong Hoa mendongkol tapi ia masih menyabarkan diri, tidak demikian dengan Nona Cek yang lantas maju menghampirkan. Encien, jangan si anak muda. Berseru. Sudah kasip. Kedua tangan si Nona sudah bekerja, kedua pipinya orang kasar itu berbunyi dua kali, dia roboh dengan kepala pusing dan matu berkunang-kunang. Dua yang lain menjadi gusar, mereka berjingkrak bangun, terus mereka menghunus golok mereka, menyerang si Nona, Inio bertambah gusar, ia menangkis sambil berkelit, terus ia menotok, maka robohlah dua orang itu, roboh bergulingan sambil merintih. Tak berdaya Tiong Hoa mau meredakan panas hatinya si Nona. Adik Hoa Mari Inio lantas mengajak. Dengan terpaksa sampai ia menghela nafas, si anak muda turut keluar dari pas eban, untuk menghampirkan kuda mereka, maka juga di lain saat, keduanya sudah tengah melanjuti perjalanan mereka. Di permulaan Lohor di tengah jalan antara Ansun dan Tin Leng ada dua penunggang keledai yang lagi mengaburkan binatang tunggangan mereka itu. Di belakang mereka dedbu mengepul naik, merekalah sepasang pria dan wanita muda, keduanya memakai topeng sutra hitam hingga mereka nampak aneh. Ketika itu di pertengahan musim panas, hawa udara terik, panasnya tak tertahankan membuat napas orang memburu dan keringat mengucur deras. Tengah melarikan kudanya itu, mendadak si anak muda berseru tertahan, terus ia menahan kudanya maka dalam sekejap binatang itu lantas berjalan dengan perlahan si pemudi lantas menurut contoh. Tidak disangka hawa udara begini panas mengkedus, encien, kata si anak muda perjalanan kita masih ada kira satu jam, kupikir untuk siang-siang mencari pondok. Terserah sahut si nona, tapi kau lihat sendiri, hari ini ada banyak orang rimba persilatan yang pada menuju ke Kinbeng, kau dengar suara kuda di belakang. Si pemuda berpaling ke belakang, ia lantas melihat debu mengepul tebal dan tinggi, di sana terdapat beberapa penunggang kuda yang lagi kabur mendatangi. Bersama si nona ia lantas minggir untuk memberi lewat pada mereka itu. Itulah enam penunggang kuda yang kudanya tinggi dan nampak berduka bahkan yang besar, tetapi penunggangnya satu lagi memegangi seorang muda bermuka pucat pias yang tubuhnya berlepotan darah. Encien kembali pertempuran kata si pemuda. Mungkin di belakang mereka ini ada pengejarnya. Beginilah sikapnya seorang jago kata si nona bersenyum, bukankah pertempuran itu umum, apapula di sini di dalam wilayah selatan yang lagi keruh dan panas suasananya? Kenapa kau menjadi bingung tidak keruan pemuda itu bersenyum jengah? Benar dugaan Tiong Hoa segera terlihat datangnya barisan pengejar, yang terdiri dari belasan penunggang kuda selagi lewat cepat, mereka itu memandang tajam muda-mudi ini. Hebat Tiong Hoa berseru tiba-tiba, di antara mereka itu ada orang koa kipo. Mari kita susul dan melihatnya. Si nona menjadi heran, pemuda itu agak jeri tetapi toh usilan. Adik Hoa, kau usil kata ia. Kau tahu, akan banyak timbul kepusingan karenanya si pemuda tertawa. Aku akan jadi si penonton saja katanya. Aku akan tak turun tangan. Ini makualahan maka ia menurut untuk mengeperak lari kudanya. Tapi mereka lantas kehilangan orang-orang di depan itu jalanan di situ memang tak rata tinggi rendahnya. Terpaksa mereka berjalan terus. Ketika akhirnya mereka tiba di kota Tinleng hari masih siang, berisik kaki kuda mereka ketika mereka berjalan di jalan besar yang tertabur batu lempengan. Enciye, lihat tiba-tiba Tiong Hoa berkata perlahan tangannya menunjuk. Ini mar menoleh, di sebelah kiri, di tepi jalan, tertambat banyak kuda yang lagi makan rumput dalam rombongan, itulah kuda dari dua rombongan tadi, merasa heran orang mengambil satu tempat persinggahan mereka pun lantas menghampirkan. Di situ ada sebuah rumah penginapan jongosnya sudah lantas keluar menyambut tetamu muda muti ini memberi hormat terus dia memegangi les kuda. Ruang depan penginapan itu besar dan luas, mejanya belasan biji, delapan di antaranya sudah ada tetamunya. Rombongan dari belasan orang tadi memberong dua buah meja bundar yang besar. Karena mereka memakai topeng, Tiong Hoa dan Inni Mar menarik perhatian para tetamu. Mereka tidak menghiraukannya dengan tenang mereka memilih meja. Lantas matuh, Tiong Hoa menyapu ke sekitarnya, segera dia nampak tercengang. Inni Mar turut melihat ke arah pandangannya si pemuda, sasararan mereka ialah si orang tua yang di Hoa Kie tadi mereka ketemukan, yang menyapa mereka mengenai Keng Kiu Hoa. Juga si orang tua tengah mengawasi mereka, matanya bersinar dingin, senyumannya tawar. Tiong Hoa dan si Nona tidak mau mengawasi orang, si anak muda lantas memanggil jongos meminta arak dan barang makanan. Hanya sebentar, di dalam rombongan belasan penunggang kuda terdengar seorang berkata, tadi malam rumahnya bangsat tua Sikeng di Hang Ha O O Chiu telah disateroni musuh-musuhnya, di luar dugaan bangsat Sikeng itu yang namanya menggetarkan wilayah selatan telah berhasil meloloskan diri dan lenyap tanpa bekas-bekasnya. Yo L O O Ji Ye, beginilah biasanya kau, mulutmu seperti tidak ada perintangnya menegur seorang yang lainnya, kau tahu tempat ini tempat apa? Kita masih mempunyai urusan kita sendiri, buat apa kita bicara dari hal yang tidak ada terlunya? Tiong Hoa mendengar itu, hatinya terkejut teranglah tiga orang yang diketemukan di dalam pasaban itu bukan orangnya Kong Kiyo Ho sebaliknya merekalah matu-matu musuhnya Kiyo Ho, kalau benar seperti katanya si Yo L O O Ji Ye ini, pastilah sudah, keluarga Kong itu telah mengalami bencana. Tiong Hoa, maka ia lantas melirik In Yo. Nona In seperti tak menghiraukan, dia menyingkir dari lirikan kawannya itu. Tiong Hoa seperti tak berdaya, kembali ia menoleh kepada belasan orang itu. Belasan orang itu lantas tak berbicara pula, mereka minum dengan mati mereka sering-sering diarahkan ke pintu, teranglah mereka lagi mengharap-harap penunggang kuda yang bernam itu. Diam-diam Tiong Hoa memperhatikan mereka itu. Karena ini ia menunda memikir untuk pergi ke Hang Ha O O Chiyo. Si orang tua juga minum araknya dengan tenang, tempat duduknya itu yalah di samping pintu dari ruang dalam. Di saat itu, semua ruang sepi sekali, sinar matahari layung masuk ke dalam ruang itu. Cuma di luar kadang-kali terdengar lingkeknya kuda. Ketika telah tiba saatnya api dinyalakan, Jongos rupanya lupa kepada tugasnya, kesunyian membuat dia menyender saja di meja tukang uang. Tak lama maka dua di antara belasan orang itu berbangkit dengan mengangkat kepala dengan tindakan lebar, mereka menuju ke dalam, sikap mereka acuh tak acuh, tepat lewat lima kaki dari si orang tua mendadak mereka memutar tubuh mereka. Lalu dengan mendadak juga mereka menyerang orang tua itu, yang diarah dada dan perutnya. Mereka itu meluncurkan masing-masing lima buah jari tangannya, mereka bergerak sangat cepat. Orang tua itu nampak tenang seperti biasa ia tak terkagetkan serangan tiba-tiba itu, dengan sebatia meringkaskan dada dan perutnya, ditarik mundur sedikit. Sebaliknya dua buah tangannya diluncurkan ke depan. Segera juga terdengar teriakan yang menyayatkan hati. Tubuhnya dua penyerang itu terpental mundur, roboh menggabruk di depan mejanya tukang uang, di mana keduanya lalu berkoseran dan rintihannya terdengar terus. Tangan mereka bengkak dan merah, dari lubang-lubang keringatnya keluar darah hitam. Si orang tua sendiri duduk tetap di kursinya, ia minum aratnya dengan tenang, seperti telah tak terjadi sesuatu. Sebaliknya sisa belasan orang itu terpentang matu dan mulutnya disebabkan kaget dan heran. Kedua orang yang berkoseran itu merintih terus, hanya rintihannya makin lama makin perlahan, mereka juga berkoser makin lemah. Akhirnya siraplah suara mereka, berhentilah bergeraknya tubuh mereka itu sekarang jiwa mereka sudah melayang, tinggal muka mereka yang nampak menakuti. Bab 22. Tionghoa juga terkejut. Hebat orang tua ini, pikirnya, dia nampak lemah, siapa tahu dia liahai sekali, kenapa dia berlaku begini teleng AS. Mungkinkah di antara mereka ada permusuhan besar karena ini, ia menjadi mengawasi orang tua itu. Jongos kemudian terdengar suara si orang tua. Cuaca sudah gelap, kenapa kau masih belum memasang lampu? Apakah kau hendak membuat aku si tua memasuki araku ke lubang hidungmu? Ya, ya sahutnya, terus dia pergi mengambil api. Belasan orang yang menjadi kawannya, kedua penyerang yang naas itu mendusin dari kagetnya, mereka lari memburu kepada mayat dua kawannya itu, untuk disambarkan di bawah lari, sama sekali mereka tak menoleh lagi kepada si orang tua. Habis itu terdengar suara larinya kuda yang berisik, lalu seri pula. Sekarang ini api telah dinyalakan, ruang depan dan ruang dalam menjadi terang, kecuali dua buah meja dari belasan orang itu, yang sudah ditinggal kosong, masih ada tetamu-tetamu dari enam meja yang lainnya. Heran semua tetamu itu, walaupun peristiwa hebat sekali, mereka semua berdiam saja, mereka repot dengan arak mereka sendiri, tak usilan mereka, tak tertarik perhatian mereka. Seberlalunya rombongan itu, dari dalam kamar terlihat munculnya seorang usia pertengahan yang ringkas dan danannya, dia bermuka bersih berwoknya pendek matanya bersinar lesuh. Dia menghampirkan si orang tua, untuk menanya perlahan, apakah mereka sudah pergi? Si orang tua mengjeleng kepala. Mereka pergi buat sementara waktu saja, sahutnya, begitu lekas pemimpin mereka sampai, mereka bakal melakukan penyerbuan. Maka itu kamu berjaga-jagalah dengan seksama. Dia mengerutkan alis lalu menambahkan, dua orang yang aku si orang tua minta bantuannya di tengah jalan dan masih belum tiba, entah kenapa, pihak sana mempunyai banyak pembantu yang lihai, seorang diri saja sulit aku memecah diri, orang usia pertengahan itu melirik pada Tiong Hoa berdua. Aku bersyukur atas bantuan kau, Lo Ocian Poe, katanya pula, tetap perlahan, karena bantuan Lo Ocian Poe, dari Ho Hyan kami sampai di sini dengan tidak kurang suatu apa. Asal kita memasuki wilayah Inlam, aku percaya Tai Hyap Poe Liokit tidak akan duduk diam bertopang dagu saja tanpa membantu kita, Poe Tai Hyap sahabat kekal dari Lo O Sanju. Pasti Tai Hyap telah mendengarnya, hanya sayang belum nampak ia mengirim bantuannya, orang tua itu tertawa-tawar. Dia repot dengan urusannya sendiri, mana sempat dia mencampuri urusan kita katanya, kita harus mengandalkan pada diri kita sendiri, kita terancam bahaya, syukurlah apabila kita dapat menghindarinya ia menyapu ke seluruh ruang untuk berkata pula, mereka itu tak perlu berkumpul di sini, baiklah kita disebar ke pelbagai tempat gelap, supaya begitu lekas mereka melihat sesuatu, lantas mereka memberikan isyarat mereka. Mendengar suara si orang tua, semua tetamu dari enam meja itu lantas pada bangun untuk terus berjalan keluar. Melihat demikian baru Tiong Hoa tahu bahwa orang kawannya si tua ini. Si orang usia pertengahan sudah lantas kembali ke dalam, hingga di situ tinggallah si orang tua sendiri, dia tunduk agaknya dia lagi berpikir. Tiong Hoa kata dalam hatinya, benar-benar keruh suasana di sini, ia lantas berpaling kepada kawannya, ia mendapatkan ini melepot dengan sumpitnya, untuk memasuki nasi ke dalam mulutnya, maka ia pun makanlah. Jongos, ia memanggil, setelah mereka dahar cukup, apakah ada kamar yang bersih? Ada, ada sahut Jongos, gegap. Silahkan tuan berdua turut aku. Ini mau berbangkit lebih dulu, Tiong Hoa mengikuti. Setibanya di dalam kamar, habis Jongos menyediakan teh dan mengundurkan diri, Sinona kata pada kawannya, adik Hoa. Meski ilmu silat mulihai, pengalamanmu kurang sekali, seharusnya kau mengenal lebih banyak selat. Selupnya dunia Kangow atau rimba persilatan, kau mesti pandai melihat selatan guna memberdakan satu dari lain, kekeliruan akan berarti penyesalan. Tak ada fakadahnya menimbulkan permusuhan tanpa alasan, adik, andai kata kau ketarik hati, baiklah kau menyelidiki dulu supaya kau dapat membantu pihak yang tepat. Tiong Hoa mengangguk seraya bersenyum, ia menginsafi kebaikan Sinona. Aku tahu Njie tak menghendaki aku mencampuri urusan luar, katanya, aku juga cuma ingin melihat keramaian saja. Nah, kau pergilah katanya, jangan sembelarang memperlihatkan diri supaya kau tak mendatangkan salah paham, aku sendiri ingin merebahkan diri. Sinona lantas mengibas memadamkan lilin hingga kamarnya menjadi gelap. Tanpa ayal, Tiong Hoa pergi keluar, untuk terus naik ke genteng, ia mendapat kenyataan seluruh hotel telah terbenam dalam kegelapan dan kesunyian syukur untuknya ia telah biasa dengan tempat gelap, ia berdiri dam di atas genteng, ia menduga-duga di mana adanya rombongan penumpang kuda yang enam itu. Pengah berdiam itu ia melihat dua bayangan berkelebat sejarak sepuluh tombak. Dengan sehat ia lompat untuk menyembunyikan diri, atau ia lantas dengar jatuhnya senjata rahasia ke genteng di mana barusan ia berdiri, dua kali suara itu berbunyi. Meski ia heran, ia toh mengagumi lihainya si penyerang itu sudah matanya awas, serangannya tepat, kalau ia tidak keburu menyingkir, pasti ia akan jadi kurban. Dua penyerang itu berdiri di ambi wungan depan. Ah, apakah mataku kabur terdengar yang satu kata perlahan? Kenapa aku tidak melihat dia? Husahut yang lainnya, hati-hatilah. Kalau pihak sana lihai sekali, sekarang masih siang, kita jiangan membuat kaget orang di sekitar kita. Lo Ociampue mengatakan bahwa sepasang muda-mudi tadi mencurigai, entah mereka musuh atau bukan, kita dipesan jangan menyebabkan mereka gusar, bayangan barusan mungkin juga mereka itu adanya. Apakah bala bantuan lo Ociampue sudah datang? Tanda tanya. Ya, jawab seng kawan. Tadi baru, datang yang satu. Katanya dialasin Hong. Siu Sukim Som. Tiong Hoa melengat. Eh, mengapa dia datang ke selatan ini? Tanyanya dalam hati. Dua orang itu tidak berdiam lama, lantas mereka melenyap ke selatan. Tiong Hoa terus berdiam, matanya melihat kelilingan, sekitarnya tetap gelap dan sunyi. Baru kemudian muncul juga sinar rembulan yang sangat guram, ketika terdengar tanda waktu tiga kali ia melihat bayangan-bayangan muncul dari empat penjuru wuungan hanya sejenak semua bayangan itu lenyap pula. Nampak mereka semua gesit sekali, pikirnya, kalau mereka semua musuh, mereka benar-benar lihai. Baru berpikir begitu atau Tiong Hoa mendengar suara pintu kamar di bawahannya terbuka, terlihat dua orang bertindak keluar, berdiri di muka kamar yang menjadi. Satu pekarangan terbukailah pelataran dalam rumah, erta-rata mereka itu sudah berusia lima puluh lebih, matanya tajam. Yang satu memiliki hanya sebelah tangan kanan, ujung tangan bajunya yang kiri berkibaran. Syukur lukanya si Yau San Cu mendingan, kata si tangan satu itu, cuma di dalam tempo yang pendek tak dapat ia sembuh seluruhnya, ia mesti dijaga jangan gusar, nanti darahnya bergolak dan mandek. Paling benar ia jangan ketahui sebala kejadian sekarang. Saudara Cui, kata orang deizisinya, orang itu sudah datang apakah kau tidak mau menyambut sahabatmu si tangan satu tertawa. Siang-siang telah aku melihatnya sahutnya. Lalu dia kata nyaring, hanya aku khawatir sahabat baik kita tak sudi memperlihatkan dirinya, hingga sulit untuk aku tokpailengkoan menyambutnya. Baru berhenti suara itu, sambutan telah datang dalam rupa tertawa dingin, datangnya dari sebuah pohon goutong, dari mana terdengar pula kata-kata ini, Cui lengkoan, apakah belum cukup kau mengicipi kepahitan selama beberapa hari ini beruntun-beruntun jikalau aku si. Tua menjadi kau pasti siang-siang sudah aku menarik diri menurut nasihatku, sekarang ini masih ada ketika untuk kau melepas tangan, si tangan satu mengawasi ke pohon goutong yang cabang dan daunnya lebat itu. Oh, kiranya di sana saudara liap hang gelar roke kopong yang pandai berakal muslihat kata dia tertawa, pantas segala daya upayaku menjadi sia-sia belaka, aku seperti membentur tembok kokoh kuat. Dia hening sejenak lantas di akata pula keras, Saudara liap sebenarnya kau bermusuh apa dengan kengsanko? Bukankah kengsanko telah menutup mata? Bukankah dengan kematian berarti permusuhan habis sudah? Apakah fadahnya untuk liap hang buat dia ingin membasmi pohon berikut akarnya? Orang di atas pohon itu tidak lantas menjawab, sebaliknya dia lompat turun, untuk berdiri di depan si tangan satu itu yang dipanggil si cuwi gelar topai lengkaan, si hakim bertangan tunggal. Tiong Hoa melihat seorang bertubuh kecil dengan kepala besar, kepalanya lanang dan tak berkumis. Dia mengawasi tajam kepada si tangan satu dan kawannya, baru di akata dalam. Sudah banyak tahun kita tidak bertemu kiranya cuwi lengkaan masih tetap angkuh dan jumawa, kau membuatnya aku si orang tua kagum tapi marilah kita bicara urusan kita, urusan sekarang ini bukankah kau telah ketahui baik duduknya hal? T. E. Insanko D. Ibenci Pemerintah Cheng, dia terbinasa dalam kepungan Nia 19 jago dari istana, syukur aku si orang tua menggunai akal maka Sanchu kamu yang muda telah dapat lolos dari bahaya jikalau aku mau membasmi pohon sampai kepada akarnya, sepuluh Sanchu juga pasti telah berangkat rohnya ke negara setan, mana Sanchu kau itu dapat hidup sampai saat ini? Tapi inilah namanya budi menagih budi kata si tangan tunggal. Pikiran itu harus dibikin mati. Oke kau pong liaphang si tiol yang jahat tertawa besar, suaranya itu berkumandang meniara MKAN liaphang, kau tertawakan apa si tangan satu menegur, gusar. Aku mencertawakan kau kata liaphang, yang berhenti tertawa, kau harus ketahui, yang sekarang ini menghadapi kau bukan cuma aku si orang si liap sendiri, maka itu kau haruslah menginsafi bahaya untuk ku guna menyingkirkan ancaman malapetaka itu, cukup asal kau minta Syao Sanchu memberi pinjam pada ku gelang kemalahon Peks Giok yang tahun dulu itu dihadiahkan kepadanya oleh Cice E. Ciupo Lioket. Sebelum si tangan satu menjawab, dari kejauhan terdengar tertawa dan perkataan yang dingin ini, liaphang janganlah kau merasa terlalu pasti dengan hitungan kau ji kalau bukannya kau yang saban-saban merintangi, mana dapat si bangsat kecil si keng hidup sampai sekarang ini. Ketahui oleh kau kota Sengkengkuan ialah kota hangtausia untuk kamu satu orang juga jangan harap lolos orang si liap kau pun terhitung di antaranya. Tidak menanti suara orang berhenti, liaphang sudah membentak, siluman tua jangan banyak lagak masih belum ketahuan akan jangan bakal terjatuh di tangan siapa. Menurut aku si orang si liap justeru kau lah yang sekarang lagi menghadapi hukuman Pekis, otot-otot putus lamanya tujuh hari selama kau belum putus jiwa liaphang terus tertawa dingin. Kata-kata itu tidak memperoleh sambutan maka itu selang sekian lama, orang si liap ini mengawasi pula si tangan satu, guna tertawa-tawar dan berkata lagi, sekarang ini di sekitar hotel ini telah datang tak sedikit musuh aku si orang tua akan menggunai akal, tidak dengan tenaga kekerasan nah, sampai ketemu pula. Tiongho akagum untuk ilmu ringan tubuh orang si liap itu. Kemudian ia kata dalam hatinya, dalam ribuan li mereka mengejar si orang shikeng, tak lebih tak kurang maksudnya untuk sebuah gelang kemalah entah, mustika apakah itu hingga gelang itu ada harganya untuk dipakai mengadu jiwa. Coba aku menjadi si orang tua tangan satu ini, pasti aku sudah menasihati si orang shikeng untuk melepaskannya. Buat apa karena kemalah itu diri dibiarkan terancam bahaya dan setiap saat selalu berkuartir saja? Melihat kepergiannya liaphang, orang tua bertangan satu itu berkata perlahan kepada orang tua di sisinya, Saudara Sun, aku si orang shikwi mau pergi, sebentar saja aku akan kembali, aku minta sukalah kau berlaku waspada. Habis berkata, ia bertindak pergi, ketika ia sudah sampai di pojok tembok mendadak, dia memutar tubuhnya dengan gesit, untuk dengan hebat mi lakukan penyerangan. Hampir berbareng dengan itu, satu tubuh melesat keluar dari pojok yang gelap itu, tubuh itu melesat sambil tertawa lebar, terus dia lompat keluar dari tembok pekarangan dalam itu. Si orang tua yang dipanggil Shishun itu tertawa. Saudara chui, buat apa kau bekerja dengan menuruti? Suara hatimu itu kata dia. Walaupun kau lihai, apakah kau dapat terbuat? Si tangan satu berpaling kepada orang Shishun ini, sinar matanya menandakan dia agusar bercampur bimbang, baru sesaat kemudian ia berkata perlahan, aku cuwi kiat him, sedari siang titik siang telah aku melihat kasun lunteng orang macam apa, semenjak jalan. Aku telah menerka hatimu karena kau suka berpeluk tangan menyaksikan saat-saat yang berbahaya, jikalau terkaanku tak keliru, kau juga datang untuk mendapatkan gelang kemala itu sungguh tidak disangka di kolong langit ini boleh ada orang semacam kau yang sakit di dalam hatinya. Disenggapi demikian, orang Shishun itu tidak menjadi jengah atau gusar, dia cuma tertawa-tawar, kata dia, Saudara cuwi, hari ini tabiatmu berubah lain sekali. Mana dapat kakakmu beranggapan seperti kau? Kau harus ketahui, sekarang ini siapa juga jangan mengharap yang dia akan dapat pulang dengan masih hidup, begitu berkata, dia memutar tubuhnya untuk kembali ke dalam. Tiba-tiba tubuh cuwi kiat him bergerak lalu dia menghadang di depan Lunteng. Saudara Sun, kau mau pergi kemana dia tanya sembari tertawa-tawar. Lunteng berhenti bertindak, ia tidak menjawab. Tionghoa mengawasi. Tak tahu ia dua orang itu musuh atau kawan satu pada lain. Aneh sikapnya si orang Shishun. Musuh besar belum dapat disingkirkan, kau dan aku hendak berperang saudara, kata Lunteng kemudian, kalau warta tersiar dalam dunia Kang O, pasti kita bakal jadi buah tertawaan orang. Karena kita bercita-cita lain malah aku dicurigai, aku pikir baiklah kita berpisah siang-siang saja, aku lihat lebih baik kau jangan pergi, kata Kiat Him. Sun Lunteng melihat orang menggeraki sedikit tangan kanannya, matanya lantas terbuka tebar, dengan keras dia berkata, biarnya pukulan udaramu kesohor. Lihai sebagai si pengejar arwah dalam seratus tindak, aku si orang Shishun tidak juri terhadap muji kalau aku bukannya mengingat kebaikan Sancho tua semasa hidupnya, tak nanti aku dapat bersabar seperti ini. Segala kata-kata Paisu kata Kiat Him singkat. Lunteng gusar hingga mendadak ia meninju dada kawannya itu ia menggunai tipu silat awan keluar dari lembah. Kiat Him sudah bersiap sedia, maka itu begitu diserang ia menyambuti, mereka berdiri dekat satu dengan lain, tinju mereka beradu keras dan bersuara nyaring. Atas itu Kiat Him terhuyung dua kali dan Lunteng terpental mundur tiga tindak. Di dalam cuaca guram itu, keduanya lantas saling menyerang pula. Selagi mereka bertempur seru, mereka mendengar tertawa dingin perlahan. Ketuan Fah kaget, lantas keduanya lompat mundur, berbareng dengan itu satu tubuh yang besar berlompat turun di antara mereka, menolak keras sekali, hingga keduanya mundur pula dengan terpaksa. Begitu menginjak tanah, dia maju ke pintu kamar untuk menggempur, hingga dengan menerbitkan suara berisik, daun pintu menjeblak. Terus dia berlompat untuk masuk ke dala M. Di dala M kamar itu terlihat api berkelebat lalu padam, lalu orang itu lompat keluar. Dengan berbareng Kiat Him dan Lunteng maju menyerang orang tidak dikenal itu, yang datangnya secara mendadak dan berlalunya secara cepat sekali, orang itu menangkis dengan menghibas kedua tangannya, tubuhnya lolos, maka terus dia berlompat naik, terus dia melenyapkan diri. Menyusul kepergiannya orang itu di empat penjuru genteng terlihat beberapa bayangan yang pun terus menghilang. Cui Kiat Him mengawasi ke arah kemana orang menghilang, dia tertawa dingin tak hentinya Sun Lunteng sebaliknya berdiam berpikir. Tiong Hoa di tempat sembunyinya juga kaget dan heran, anginnya gerakan orang itu demikian keras sampai mengenai ia yang lagi sembunyi sampai tubuhnya melestidik eraki untuk menyingkir hampir dia jatuh dari payon, yang ia pegangi dengan keras, ia khawatir nanti kepergok dan tersangka jelek. Ketika itu terlihat pula berkelebatnya dua bayangan orang, yang muncul dari wungan depan, dua orang itu lompat turun ke pelataran, tempo Tiong Hoa sudah mengawasi, ia mengenali si orang tua sebagai sastrawan dan Sin Hang Siu Sukim. Kim Som ia berdiam terus untuk memasang metu dan telinga. Si orang tua lantas berkata, rasanya malam ini bencana sudah lewat, hanya tipu daya kita tiga liang kecil kena mereka pecahkan syukur mereka tidak tahu. Aku si orang tua telah menyembunyikan si Yau San Kho di lubang yang keempat. Saudara lo, kata Kim Som. Kenapakah mereka itu ketahui baik sekali tipu daya kau? Mungkinkah di pihakmu ada orang yang membocorkan rahasia mendengar itu? Cui Kiat Him mengawasi Sun Lunteng, dia tertawa dingin. Si orang tua dengan dandanan sastrawan seperti tak melihat gerak-geriknya dua orang itu, dia hanya menoleh. Kepada Kim Som untuk memberikan jawabannya, kata dia. Sama sekali aku telah mengguna habis semuanya 36 akalku. Dari sini kita akan pergi ke Sengkengkuan ke wilayah Inlam. Untuk itu kita membutuhkan tempo perjalanan 18 jam. Jalanannya juga sukar sekali. Saudara Kim, apakah kau mempunyai dayamu? Aku sendiri, aku sudah putus asa. Sin Hang Siu Su berpikir. Aku tidak mempunyai daya apa juga. Maka itu baik kita bertindak dengan melihat gelagat saja. Sahutnya kemudian. Oke kau pengliap Hang sangat banyak akalnya. Dia sangat licin. Dia pun dapat membunuh orang tanpa orang mengetahui apa-apa. Sampai sebegitu jauh kau bisa menyingkir dari dia. Saudara lo, kau sebenarnya jadik. Seumpama kokat liang, sekarang kau minta akal dari aku. Tidakkah itu lucu sastrawan tua itu tertawa. Aku bertindak menurut apa yang aku pikir baik. Katanya, aku menggunai tombaknya menikam tamengnya sendiri. Sebenarnya ada yang ditakuti liap Hang. Dengan membinasakan kita, dia tidak akan memperoleh kefadahan. Dia sebenarnya mengarah gelang kemala Honpek Giyokim Somheran. Sebuah gelang kemala toh berharga cuma seribu tahi lemas. Katanya, itulah benda yang umum. Kenapa dia menghargai dan mengharapinya demikian sangat? Benar-benar aku tidak mengerti. Orang tua itu menggeleng kepala, ia menghela nafas. Itulah rahasia dan yang mengetahuinya di pihak kami. Cuma aku si orang Shilo sendiri, kata dia. Di pihak sana yang mendapat tahu cuma liap Hang bersama Kie. Sun berdua, liap Hang terhitung satu rombongan, ialah dia bekerja sendiri, Kie Sun sebaliknya memakai tenaganya belasan rombongan rimba persilatan. Mereka itu telah mencari tahu di mana adanya gelang kemala itu, atau beradanya di tangan siapa, akan tetapi masih menjadi teka-teki. Berbareng dengan kata-katanya itu, orang Shilo ini bertindak bulat-balik, lalu mendadak tubuhnya mencelat ke arah di mana Tiong Hoa lagi bersembunyi, menyambar dengan sepuluh jari tangannya yang kuat. Inilah karena tadi ketika si anak muda bergerak dia telah mendengar dan melihat, hanya sekian lama, dia waspada, dia menanti ketika untuk menerkam. Tiong Hoa masih hijau tetapi pengalamannya bertambah setiap hari, lebih-lebih setelah dia terjeblos dalam perangkap Dian Kipo karena kelicikannya Pek Kie Hang. Selanjutnya dia terus waspada, juga kali ini, sekarang dia insaf akan bunyinya pitutur kata, jangan menyimpan hati mencelakai orang, jangan tak memiliki pikiran berjaga diri, demikian dia sudah menjaga diri ketika si orang tua mundar mandir dengan persiapannya. Dia tidak berkelit hanya menyambuti dengan mengarah telapakan tangan penyerangnya itu. Kaget si sastrawan melihat orang menyambut padanya, ia juga melihat bahaya mengancam ia membatalkan penyerangannya sambil ia lompat mundur, diam-diam ia menyedot nafas dingin. Tiong Hoa tidak berniat mencelakai orang, ia pun tidak meneruskan serangan pembelaan diri itu, hanya justru ia ingin lompat menyingkir di lain pihak ia melihat Kim Som berlompat menyerang menggantikan si sastrawan. Rupanya Kim Som hendak membantu kawannya itu, ia tetap tidak mau memberi perlawanan ia meneruskan berlompat menyingkir dari serangan yang kedua ini. Ketika itu Cui Kiat Him dan Sun Lunteng pun berlompat maju dengan serangannya, mereka dibantu si sastrawan, yang sudah maju pula. Melihat bahaya mengancam itu, alis Tiong Hoa berdiri, hidungnya mengasih dengar ejakan. HHM ia tidak mau berkelit juga ia lantas memasang kuda-kuda ayah sembari mengibaskan kedua tangannya ia menangkis dengan tenaga tujuh bagian. Dengan serempak ketiga penyerang itu terhajar mundur, mereka terpental beberapa tindak ketika kaki mereka menginjak tanah, debu mengepul disebabkan kerasnya mereka menancap kaki guna mencegah tubuh mereka terguling. Kim Som sementara itu sudah lantas menatap ia melihat es suatu potongan tubuh yang rasanya ia kenali, yang entah di mana ia pernah lihat atau ketemukan. Si orang tua dengan dandanan sastrawan itu mengawasi tajam dia tertawa dingin. Dia kata, orang muda, siang-siang aku sudah melihat bayanganmu maka itu aku mencurigai kau. Kau berani main gila mengintai kami, mana dapat kau dibiarkan saja sekarang. Lekas bilang, apa maksudmu datang kemari jangan kau nanti sesalkan aku. Si orang tua kejam Tiong Hoa juga memandang tajam orang tua itu, ia bersenyum. Aku yang muda tidak percaya tangan kejamu dapat mengganggu sekalipun selembar rambutku. Ia menjawab, sebelum jelas kita musuh atau bukan, baiklah kau jangan sembarang membuka mulut melukai. Lain orang aku yang rendah lagi dalam perjalanan, kebetulan tiba desini, kita justeru mengambil rumah penginapan yang sama, tidak ada maksudku yang lain, kecuali aku ketarik hati dan ingin menonton kamu. Perbuatanku ini perbuatan kurang hormat, maka itu suka aku mengaturkan maaf. Nah, perkenankanlah aku mengundurkan diri. Habis berkata begitu, si anak muda memberi hormat, lalu ia bertindak lewat di sisi sun lunteng. Si orang tua heran mendengar kata-kata orang itu. Tidak demikian dengan lunteng. Berhenti dia membentak sambil mendadak dan menyerang, menyempok pundak si anak muda sembari menyerang itu, dia mengajukan tubuhnya. Tiong Hoa berjalan dengan waspada ketika ia diserang itu, ia lantas berkelit, ia mendengar bentakan, ia melihat serangan sambil berkelit, ia meluncurkan tangan kirinya, guna menyambuti tangan kanan si orang si sun. Hanya dalam sedetik itu, lengan lunteng sudah kena dicekal, dipencet jalan darahnya, kiok tayiat. Dia kaget, tak dapat dia menarik pulang lengannya itu bahkan segera dia merasa lengannya kesemutan dan kaku, lenyap semua tenaganya. Dia mengawasi dengan mat melongot, mukanya pucat pasi. Si sastrawan tua menjadi terperanjat, itulah sungguh diluar dugaannya lunteng bukan sembarang jago. Karenanya ia menjadi berpikir, dengan munculnya anak muda yang liahai ini, mungkin Kemalahon Peks Giyok tak akan dapat dilindungi pula. Karenanya ia menjadi dekat juga. Dengan tiba-tiba ia menyerang pula, ia bertempas sambil menggunai kedua tangannya. Tiong Hoa melihat ia diserang pula, ia menjadi gusar, ia memutar tangan kanannya hendak ia menggunai ilmu Ie Hoa Chiapok dari Ayesian dari Si Hek. Justeru itu Kim somber teriak, jangan saudara lo orang sendiri. Orang tua itu mendengar teriakan, dia masih sempat membatalkan serangannya, dia lompat menyingkir jauhnya dua tombak. Meski begitu, dia mengawasi tajam. Dia heran sahabatnya baru mengenalinya. Mendapatkan Kim som sudah mengenali ia, Tiong Hoa melepaskan cekalannya kepada lengannya Sun Lunteng, yang tadi ia pegang terus Sin Hang Siu Sulantas menghampirkan. Semenjak perpisahan kita di kota Kim Leng, aku tak sangka bahwa di sini kita dapat bertemu pula. Syao Hiap kata dia sambil tertawa, aku pun girang sekali melihat ilmu silat kau maju begini pesat sungguh kau harus diberi selamat sekarang ini di mana adanya muridku. Mengapa dia tidak ada bersama-sama Syao Hiap? Kim Loh Ocian Pue, apakah kau banyak baik Tiong Hoa membalas? Tentang muridmu, jangan Loh Ocian Pue buat khawatir dia sekarang ada pada kakak angkatku. Baru berkata begitu, anak muda ini mendengar siulan nyaring yang terbawa angin, lantas ya kata pula, sekarang ini bukan saatnya untuk berbicara, maafkan aku, besok pagi saja kita bertemu pula. Lalu kata-kata itu ditutup dengan ia mencelat ke atas genteng di mana ia lenyap. Kim Som tercengang, bukan buat perginya orang, hanya untuk lompatannya itu. Lompatan dari ilmu ringan tubuh yang luar biasa mahir. Tidak lama ia berdiam, ia menoleh kepada si orang tua dan kata, sayang telah terbit salah paham ini, kalau tidak, andai kata dia dapat membantu kita, alangkah besar faedahnya, tapi, mendadak ia ingat suatu apa, lantas ia berhenti bicara terus si sastrawan tua heran. Siapa dia, saudara Kim ia tanya, kenapa dia lantas pergi? Aku merasa dia mencurigai. Kim Som melengak, ia melihat Sun Lunteng berlalu dengan diam-diam dan cuik Yathim mengintili orang si Sun itu, ia melengak sebentar, terus ia bersenyum. Orang yang harus dicurigai bukan dia, hanya Sun Lunteng kata ia kemudian, dia barusan mendengar siulan, dia pasti menyangka kepada musuh kita, karena dia tak ingin terlibat dalam urusan kita ini, dia lantas mengundurkan diri, orang tua itu mengerutkan alis. Dia masih tak mengerti. Kau bicara separuh-separuh saudara Kim, katanya, siapa dia sebenarnya? Aku ingin mintakan suka memberitahukan aku, supaya aku tidak bersangsi lagi. Saudara lo, kata dia, dialah si orang shili yang selama paling belakang ini namanya telah menggemparkan sungai besar bagian selatan dan utara, orang tua itu kaget sampai dia mundur setindak. Apa katanya, apakah maksudnya maka dia datang ke selatan ini Kim Song menatap kawan itu? Saudara lo, pernahkah kau dengar peristiwanya di Kue Inchung? Ia tanya Kue Leng Chiao ketakutan. Dan kabur, kalau tidak dia bisa celaka. Dia menyingkir kepada Cik Chee Chiu Giamong Leng Pou Lioknit sekarang ini Li Xiaoh hiap lagi mencari Lai Keng Kien Pou. Mukanya si orang shilo berubah, ia menarik ujung baju Sin Hang Siu Su. Saudara Kim, mari ia mengajak. Mari kita cari tempat sepi di mana kita dapat membicarakan soal sulit ini. Kim Song menurut, maka larilah mereka ke tempat gelap. Tiong Hoa kembali ke kamarnya, di depan pintu itu ia berhenti, untuk menghela nafas. Ia mengangkat kepala memandangi putri malam yang saban-saban dialangi seng mega seng angin membawa harumnya bunga, yang membuat orang merasa hatinya terbuka. Selang sesaat anak muda ini menghampirkan pintu buat mengetuk perlahan dua kali lalu ia pun memanggil Nguyen. Hanya sebentar di dalam kamar terlihat api berkelebat lalu Inimar membuka pintu. Si anak muda nyeplos masuklah melihat rambut Sinona kusut, matanya kesap-kesip mukanya tersungging senyuman. Kau dapat pulas, encien, kata ia bagus. Sinona sudah lantas duduk menyender di pembaringannya, tangannya menunjang dagu. Bagus seperti kau, si usilan kata Nona itu. Kau, mirip panjing si tukang kejar si buntut panjang, kau menyianyakan ketikamu semalaman. Lihat bajumu penuh debu. Kemana kau telah pergi? Ramai juga, katanya. Lalu ia menuturkan kejadian barusan di luar. Inimar mendengari, ia berpikir. Kalau begitu, sekarang tak dapat kau menaruh dirimu di luar garis, katanya kemudian si pemuda nampak heran. Kenapa tanyanya? Nona cek mengawasi ia melihat orang masih memakai topeng. Buat apa kau masih memakai topengmu, katanya, mengerutkan alis. Tionghoa tertawa, ia menyingkirkan topengnya. Encien, mengapa kau bilang aku tak dapat lagi? Berdiri di luar garis, tanya ia, ia nampak masgul. Inimar menatap ia bersenyum. Kenapa kau nampaknya gelap? Kata dia, sekarang ini gelombang rimba persilatan disebabkan tak lebih tak kurang oleh tiga soal besar, yang satu sama lain ada sangkut pautnya. Apakah itu pikir si anak muda heran? Kau dengar, Inio melanjuti, mari pertama kita bicara dari hal Ngo Sekimbo milik So Siang Siye yang dirampas Yan Hong. Tahukah kau bahwa kau tersangkut dalam? Bukankah Hoan Tian Chiang Yan Lui serta anaknya, Yan Hong itu, tak keruan paranya? Pernah mereka pergi ke benteng air di Telaga Tong Teng O, lantas mereka pergi pula. Karena itu Insan Siu Suguru dan murid pergi merantau mencarinya. Tentang Ngo Sekimbo aku tak tahu menahu, kata Tiong Hoa setelah berpikir melihatnya pun aku belum pernah, bagaimana aku tersangkutnya Inimau tertawa. Masih ada yang kedua katanya, itulah halnya cangkir Kemalacui Inpue berasal dari Hoten, bukankah kau tak dapat menyangkal kau tersangkut dalamnya? Tiong Hoa melengak, lantas ia tertawa. Itu juga tidak ada hubungannya denganku katanya. Kebetulan saja aku melihat keruatan urusan cangkir itu, ia menatap si Nona. Muka si Nona merah ia agak jengah. Sekarang yang terakhir, Lai Keng Kun Pou katanya pula, kitab itu oleh Kui Lian Chiau telah diserahkan kepada Pou Lioket. Sekarang kitab itu menerbitkan gelombang orang berlomba ingin memilikinya. Dan K1 di antaranya yang turut mengambil bagian, barusan kau lihat sendiri apa macamnya perbuatan itu. Tiong Hoa menggeleng kepala. Mereka mencari Kemalacui, Giyok. Katanya, itulah bukan soal kitab. Inimau tertawa. Tolol katanya, dapatkah kau bilang Kemalacui, Giyok tak ada hubungannya dengan kitab Lai Keng Kin Pou? Kalau begitu kenapa mereka itu mengejar-ngejar dan tak takut mengadu jiwa karenanya? Baru sekarang Tiong Hoa sadar. Mengertilah ia sekarang ketelitian si Nona yang dapat memikir demikian jauh, soal satu dihubungi dengan yang lain, ia jengah sendirinya. Selagi mereka berdiam sejenak itu dengan sekonyong-konyong si anak muda melihat para si pemudi berubah, dia mengangkat tangannya ke rambutnya untuk mencabut tusuk kondainya, dengan dua jerijahnya dia sentilkan itu ke jendela. Hebat perhiasan rambut itu yang terbuat dari batu kemala hijau, yang melesat menembuskan kertas jendela, menyusul mana dari luar terdengar tertawa yang nyaring, lalu terdengar pula suara gembira dari Kim Som, Nona, hebat tanganmu jikalau aku si orang Shikim tidak bersiap sedia, pasti ulu hatiku tembus karenanya Li Xiaohis. Sukakah kau mengijankan seorang tetamu yang tidak diundang menjengukmu? Tiong Hoa mengenali Sin Heng Siu Su. Oh, Kim Lo Chiampo E katanya, Tunggulah, aku nanti membuka pintu anak muda ini menuju ke pintu, In Yo sebaliknya masuk ke kamar sebelah. Kapan Tiong Hoa telah mementang daun pintu, ia melihat di belakang Kim Som, si orang tua yang dandan sebagai sastrawan hingga ia menjadi melengak si orang tua bertindak maju, untuk memberi hormat. Li Xiaohiap maaf aku berkunjung malam-malam, katanya agak jengah. Terpaksa aku mengganggu tidurmu karena adanya urusan yang penting, yang memaksaku berbuat begini. Aku pun mohon maaf buat kelakuanku tadi. Tiong Hoa cepat membalas hormat. Tidak apa, katanya bersenyum silahkan masuk, maaf di sini tak dapat aku melayani Jiyawiei sebagaimana layaknya, Kim Som mendahului masuk. Itu pun tak perlu katanya tertawa, ia menyesapkan tusuk kondi ke tangan si anak muda. Tiong Hoa menyambuti sambil bersenyum ia simpan dalam sakunya setelah si orang tua turut masuk. Bertiga mereka duduk bersama. Chuan ialah Lo Lo Su Lo Leng Tek Gelar Sin Klesin Si dari Tai In San Kim Som lantas memperkenalkan kawannya. Lo Lo Su tidak muncul dalam dunia Kang Hoa akan tetapi ialah satu guru besar, terutama kecerdikannya sangat termasuhur, tidak demikian mana dapat Lo Lo O Su lolos dari akal musliatnya Oke Kou Pong Liap Hang. Keduanya saling memberi hormat pula. Aku merasa beruntung dengan pertemuan ini, kata Tiong Hoa. Entah Lo Lo O Su hendak memberi pengajaran apa padaku, aku bersedia mendengari. Saudara Kim cuma memuji saja, kata Leng Tek merendah harap si Yau Hiap. Jangan dengari dia, ketika dia itu meneruskan bicara, paras orang tua ini nampak berduka. Kata ia. Sanchu dari Tai In San sebenarnya turunan kerajaan Beng, dia tinggal di gunung Tai In San untuk menyembunyikan diri. Sudah sekian lama Sanchu hidup damai atau ia tidak beruntung telah mempunyai seorang murid durhaka. Murid itu telah melakukan kecabulan, Sanchu gusar dan menegurnya. Dia melarikan diri, kemudian ternyata dia bekerja di dalam istana raja, jahatnya ialah dia memfitnah Sanchu. Katanya Sanchu bercita-cita berontak. Karena itu Cithong Chu, putra raja yang nomor tujuh sudah mengirim 19. Wiesu mengepalai tentara negeri menyerbu Tai In San. Sanchu sudah berumur 90 tahun, dia sudah tawar hatinya, dia lantas menetahkan aku si orang tua melindungi Siaw Sanchu untuk menyingkir ke Ho'liong. Toa, Kun Bing. Di waktu mau berangkat, kami telah dibekali sebuah gelang kemalahonpek, Giyok. Rupanya gelang itu ada hubungannya dengan Lai Keng Kun Pou, kata Tiong Hoa. Benar, sahutnya, benar seperti katanya si nona barusan. Mendengar itu, tahulah Tiong Hoa bahwa mereka ini sudah lama mendengari pembicaraannya dengan In Yu. Kim Soe melantas berkata, Jengah, inilah soal penting sekali, soal mati dan hidup, aku minta diberi maaf yang kami sudah mendengari pembicaraan Siaw Hiap berdua. Tidak apa, Lo Chiampuwe, kata Tiong Hoa. Lo Leng Tek menyambungi keterangannya, aku si orang tua melindungi Siaw Sanchu meninggalkan gunung dengan tergesa-gesa. Begitu kita memasuki wilayah Kieteng, kita mendengar kabar buruk perihal Lo O Sanchu telah roboh sebagian kurban. Tanpa merasa, jago tua itu mengucurkan air mata, akan tetapi segera ia memperlihatkan wajah sangat gusar. Tiong Hoa terharu melihatnya. Dengan masih terisak Lo Leng Tek berkata pula, manusia durhaka itu bernama Bo Shingan, kedudukannya sebagai pembantu utama dari Lo O Sanchu. Dia tertarik hatinya oleh nyonya mantunya Lo O Sanchu. Ketika dia mau melakukan perbuatan cabulnya itu, dia kepergok dia segera diusir, di luar sangkaan dia bekerja di istana. Kejadian itu membuat Siaw Sanchu sangat berduka. Ia mendukai mendiang ibunya, juga mendiang kakeknya itu. Aku menyesal sekali, rasanya tak sanggup aku memenuhi pesan Lo O Sanchu untuk melindungi Siaw Sanchu. Tiong Hoa mengerti Siaw Sanchu, atau Sanchu yang muda, menjadi cucu dari Lo O Sanchu, yaitu Sanchu yang tua, cuma ia masih belum jelas akan duduknya hal, ia mengerutkan alis. Lo Leng Tek melihat orang masih tak mengerti, ia dapat membanding. Siaw Yap maafkan aku, karena hatiku kacau, tak dapat aku bicara dengan rapih, ia kata. Sebegitu jauh pemerintah Cheng mengambil sikap lunak terhadap Lo O Sanchu, tetapi entah fitnah Bung Shinggan kepada Cithong Chu, Cithong Chu memesan Shinggan menangkap hidup kepada Lo O Sanchu. Kesudahannya Lo O Sanchu membunuh diri. Kejadian itu mengagetkan Shinggan, maka dia melaporkan bahwa Lo O Sanchu bunuh diri sebab takut akan dosanya. Di lain pihak Shinggan menganjurkan kaum rimba persilatan turut merebut gelang kemala itu. Masih Tiong Ho A tak mengerti, kenapa dia bukan mencari Siaw Sanchu hanya mengutamakan mencari gelang kemala itu, ia tanya. Leng Tek tertawa sedih. Itulah bukti kelicinan si Durhaka, katanya, dia memfitnah Lo O Sanchu itulah perbuatan tak dapat diterima rimba persilatan, sekarang dia tak memaksa mencari Siaw Sanchu, dengan begitu dia mau kasih lihat kepada umum bahwa Lo O Sanchu benar berdosa dan karenanya mencari matinya sendiri. Untuknya, gelang penting sekali, dari itu ia mendahului sikapnya itu terhadap Siaw Sanchu, rupanya telah menjadi pengiraannya bahwa Siaw. Sanchu toh bakal berontak sendirinya kelak di kemudian hari. Lo Lo O Su, kata si anak muda, tetap gelap. Dapatkah Lo O Su memberikan penjelasan terlebih jauh? Tanda tanya. Lo Leng Tek memandang ke pintu, akan melihat Seng waktu, lalu ia menghela nafas. Seng Fajar bakal lekas tiba, baiklah kita bicara singkat saja, katanya, ketika dulu hari Pau Lyokit belum memperoleh nama, dia pernah menerima budi pertolongannya Lo O Sanchu. Pau Lyokit ingin membalas budi, maka dah menyerahkan gelang kemala itu, selagi menyerahkan dia berkata, Elo O Sanchu sudah berusia lanjut, dan pula hidup damai, mungkin tak dapat aku membalas budimu yang sangat besar, maka itu aku harap Elo O Sanchu sudi menerima gelang kemala ini untuk dilihat-lihat sebagai tanda peringatan. Di lain waktu, apabila ada perlunya, aku minta sukalah Elo O Sanchu menggunai kemala ini sebagai tanda, aku akan melihat gelang, tak mengenali orang. Aku berjanji, asal aku sanggup, tidak nanti aku menampik, Elo O Sanchu melihat Pau Lyokit sebagai laki-laki sejati, ia terima gelang itu. Hal itu cuma diketahui Senggan berdua aku. Baru ini ketika Elo O Sanchu menyerahkan gelang kepada Siaw Sanchu, ia cuma pesan Siaw Sanchu minta pada Pau Lyokit. Satu dalam dua, Pau Lyokit tolong membinasakan Pau Senggan atau menyerahkan Lai Keng Kun Pau kepada Siaw Sanchu. Mengenai ini Siaw Sanchu sudah melakukan pemilihannya sendiri ialah ia ingin dengan tangannya sendiri merampas jiwanya Senggan. Maka itu dengan membawa gelang sebagai bukti, ia mau kita filmu silat itu. Baru sekarang Tiong Hoa mengerti. Siaw Yap Hal sekarang tak sampai di sini saja, Kim Som turut bicara, Bau Senggan menganjurkan orang merampas gelang kemala itu, kejadian itu bisa berakibatkan kebencanaan rimba persilatan Tiong Hoa heran. Aku kurang jelas, Loh Chiam Poe, maukah kau menerangkan lebih jauh ia minta? Kim Som mengasih lihat Loh Min sungguh-sungguh. Senggan menganjurkan perampasan gelang bukan? Karena ia cuma ingin memiliki gelang itu, demikian katanya, dia ingin menggunai itu untuk mewajibkan Pau Lyokit membinasakan Siaw Sanchu. Dalam hal ini ia mau mempengaruhi Pau Lyokit dengan menggunai pesan Lyokit bahwa Lyokit hanya mengenal gelang tidak mengenal pembawanya. Dengan terbinasanya Siaw Sanchu, lenyaplah ancaman bahaya untuk Senggan, Oke Kho Pong Liap Hang memikir lain lagi. Ia ingin dengan itu dapat memaksa Pau Lyokit berebut pengaruh, untuk menjadi jago rimba persilatan. Di sana pun ada chipset C.E. Kiai Sun, yang menghendaki kita pun untuk kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, sekarang Pau Lyokit pusing bukan main, ia bingung sekali, umpama kata Senggan yang membawa gelang kemala, pasti celakalah ia, namanya bakal runtuh. Kalau ia menolak namanya bakal runtuh juga. Jikalau Lyap Hang yang membawa, maka pastilah bakal terjadi kebencanaan rimba persilatan itu, orang akan saling rampas dan saling bunuh tak habisnya. Mendengar disebutnya nama Kiai Sun, Tiong Hoa ingat suatu apa? Siapakah chipset C.E. Kiai Sun itu ia tanya. Belum sempat Kim Soh memberi jawabannya dari dalam Inyo sudah mendahului Kiai Sun ialah saudara satu ayah lain ibu dari Tianyeo Siyu. Dia suka sekali membunuh orang, oleh Tianyeo Siyu dia dihukum tutup di dalam gua di lembah gunung Liao Ngo Taisan, tetapi dia dapat buron. Ketika Tianyeo Siyu muncul di Hoa Kipo tetapi lantas menghilang pula, itulah mungkin disebabkan ia hendak menyusul Kiai Sun itu. Ah, encien kata si pemuda. Kenapa kau tidak siang-siang memberitahukannya? Hal itu tidak mengenai kau, tak usah kau mengetahuinya, menyahut si nona, aku sengaja tidak memberitahukan kepadamu supaya kau tak pusing kepala tak keruan. Tiong Hoa mengetahui hatinya si nona, Inyo sudah menjelaskan asal dia dapat bertemu dengan Pauliokrit dan menemui juga ibunya, berdua mereka hendak mencari suatu tempat sunyi untuk tinggal bersama-sama dengan damai dan aman, supaya mereka tak usah pikirkan lagi soal Kengow yang kacau itu ia sendiri pun jemuh dengan penghidupan yang buruk itu. Loloosu, katanya, bagaimana kehendak Loloosu selanjutnya orang tua itu berduka? Sebenarnya aku telah kehabisan daya, sahutnya tertawa sedih, aku menduga untuk masuk ke wilayah Inlem, kami bakal menghadapi sedikitnya tiga tempat yang berbahaya, sebab yang berdiam di izana orang. Orang Kengow yang lihai. Aku merasa sukar untuk melewatkan mereka itu oleh karena itu, di dalam keadaan terancam ini, aku ingin bantuan si Yau Hiap berdua si Nona, aku harap supaya dapat kami ketolongan Tiong Hoa bersangsi, ia belum tahu sikapnya In Niu. Loloosu, berat kata-katamu ini, kata ia. Sebenarnya ilmu silatku tidak berarti. Aku khawatir, ia berhenti dengan tiba-tiba mukanya menjadi merah. Kim Soh melihat Roman orang itu, dia bersenyum. Aku minta jangan si Yau Hiap terlalu merendah, katanya, pernah aku si orang Shikim mendengar dari saudara C.E. Chit tentang sifat si Yau Hiap yang dia puji sangat tinggi. Loloosu ini mohon bantuan si Yau Hiap berdua, segala akibatnya ialah yang akan menanggung sendiri. Loloosu dapatkah Loloosu menjelaskan tentang ketiga tempat yang Loloosu duga berbahaya itu, Tiong Hoat tanya. Sebenarnya itu bukan dugaan sebab itu diketahuinya dari laporan rahasia, Sahut Lengtek. Sun Lunteng menjadi matemati musuh, inilah aku sudah ketahui. Aku membiarkan saja sebab aku membutuhkan tenaganya, supaya dia dapat memberikan pelbagai kabar rahasia kepada pihaknya, tentu sekali kabar-kabar yang mengacaukan mereka itu. Di pihak sana aku mempunyai seorang sahabat kekal, selama di tengah jalan, aku selalu memperoleh bantuannya itu, demikian kita tiba di sini dengan selamat. Sekarang kita bicara dari hal rintangan-rintangan di depan, yang bakal kita hadapi. Yang pertama yalah, Hang Chau Si Ye, sebab penjaga-penjaga di sana semua bangsa jahat. Lengtek tak sempat melanjuti keterangannya itu, ia melihat Romain Tiong Hoa gelisah, terus si anak muda berlompat ke pintu dari mana dia pergi ke kanan, ia heran dia menduga pada musuh, maka ingin ia menyusul. Akan tetapi Kim Song mengulapkan tangan. Tak usah, lolo osu kata Sin Hang Siusu. Li Xiao Hiap sendiri sudah cukup, lengtek menuruti, ia berduduk pula. Toh ia ragu-ragu. Mendadak sesosok tubuh lompat mencelat ke payon ke kiri, berbareng dengan itu datang serangan angin ke dada si anak muda. Tiong Hoa tertawa dingin seraya tubuhnya berkelit ke samping berbareng dengan itu tangan kanannya meluncur menyambar pundak orang. Orang itu terkejut dia berkelit, tetapi sudah kasip. Dia tidak menyangka pada tangan si kera terbang yang luar biasa itu, saking kaget dia lantas menyerang pula sia-sia saja perlawanannya ini, belum serangannya memberi hasil, tenaganya sudah habis napasnya mogok terus dia pingsan. Segera juga Li Tiong Hoa mengenali Sun Lunteng, tak bersangsi lagi ia mengangkat tubuh orang tawanan itu, buat dibawa ke dalam dia meletakinya di lantai. Inilah penyakit di dalam tubuh katanya bersenyum kepada kedua tetamunya Lolo Osu, bagaimana keputusan Lolo Osu? Dapat kita gunai Lunteng? Katanya, lekas sekali ia menotok tiga kali kepada tiga jalan darah Samyang. Sin Hang dan Chiang Tai isi pengkhianat untuk kemudian menepuk Pungge Ungni A. Dengan cepat Lunteng membuka matanya, ia kaget akan mendapatkan ia berada di depan Leng Teg dan Kim Som bertiga. Leng Teg mengawasi, sembari tertawa ia kata, Sun Loh Osu, kau telah kena dicurangi pihak sana orang telah menotok jalan darahmu yang paling berbahaya, aku mempergokinya sesudah kasih jiwamu sudah bergantung kepada tempo yang singkat sekali. Kalau kita nanti sampai di Kun Beng, mungkin aku sempat menggunai tempo satu hari satu malam untuk mengobati kau dengan tusukan jarum emas. Barusan kau ditangkap siau hiap ini karena disangka kau musuh, tapi syukur kau kena tertangkap kalau tidak tak tahu aku bahwakah sudah ditotok selaka, ia mengawasi tajam. Lunteng berkhawatir, ia juga ragu-ragu ia mengucap terima kasih, lantas ia lari pergi justru itu ia berpapasan dengan cuwi kiat himorareksi cuwi itu terkejut. Hampir dia membentak baiknya Leng Teg keburu mengerdipi mata padanya. Kemudian kata kiat him pada Leng Teg. Sudah terang Lunteng berhianat, kenapa Lolo Osu, melepaskan dia? Melepas harimau itu mudah tetapi menawannya sukar. Leng Teg tertawa. Cuwi Lo Su, mustahil aku tak tahu siapa Lung Teng katanya, tadi telah aku totok dia beberapa kali tetapi aku mengatakan dia ditotok pihak sana. Maka sekarang dia tentu lagi mencoba mengerahkan tenaganya, untuk melawan totokan itu aku percaya, apabila dia gagal, dia pasti bakal bercuriga, dia tentu tidak berani menanyakan pihak sana. Asal dia curiga itu untuk kita ada baiknya tak ada jahatnya, aku telah janjikan dia, ikan menolongi apabila nanti kita sudah tiba di Kun Beng, sekarang ini, aku pikir, baiklah Lolo Osu terus mengawasi dia. Kiat him suka menerima tugas itu, ia mengangguk ia lantas mengundurkan diri Lolo Leng Teg berbangkit. Fajar akan segera tiba, izinkan aku si orang tua mengundurkan diri, kata ia tertawa sambil memberi hormat. Tiong Hoa berdiam mengawasi orang. Pergi sampai ia mendengar suara berkelisik DJ belakangnya ia lantas menoleh, akan melihat Inyo berdiri menyender sambil bersenyum sekejap kamar mereka gelap lantas terdengar suara tertawa mereka berdua.